Cuma modal botol bekas seperti ini guys Bisa jadi alat super keren Dan pastinya sangat-sangat canggih banget Bikin Cina auto ketargetir teman-teman Wah, mantap sekali ya guys ya Langsung saja seperti apakah kok bisa sangat-sangat keren banget Langsung saja seperti apakah ide kreatifnya Mari kita lihat sama-sama di tutorial ide kreatif yang satu ini teman-teman Langsung saja, let's go Halo sobat kreatif, jumpa lagi bersama saya di channel kreatif kita ini Oke guys, langsung saja ya teman-teman ya Jadi pertama-tama disini kita harus menyiapkan sebuah botol bekas seperti ini Nah, jadi untuk botol bekasnya tidak harus botol seperti ini ya Berikutnya disini kita siapkan juga sebuah cutter seperti ini Oke, mantap guys Jika si cutter sudah langsung saja kita bersihkan bagian drembelannya seperti ini Oke, mantap guys Nah, jika sudah bagian dari botol bekasnya akan terlihat kinclong sekali ya Langsung saja kita buka bagian tutupnya seperti ini ya Bagian tutup ujungnya ini langsung kita lubang seperti ini Oke, mantap Jika si tutup sudah berlubang Langkah berikutnya yaitu disini kita akan mengisi air ke dalam dari botolnya seperti ini Oke, mantap guys Nah, jika sudah terisi air langsung saja kalian bisa tutup menggunakan tutup yang buntet ya teman-teman ya Atau tutup yang rapat seperti ini Langsung saja kita tutup secara rapat Jika sudah disini kalian menyiapkan juga sebuah korek gas seperti ini ya teman-teman ya Jadi kalau kalian tidak punya korek seperti ini Bisa menggunakan kompor gas yang ada di rumah kalian Oke, sudah nyala Langsung saja bagian dari botol yang sudah terisi air tadi Kita tinggal bakar-bakar seperti ini Nah, fungsi dari pembakaran yang satu ini teman-teman Nah, fungsinya yaitu untuk membuat si botolnya itu guys Teksturnya itu bisa lebih halus dan lembut seperti ini Nah, jadi bagian dari lengkukan-lengkukan yang ada di botolnya Akan secara langsung menjadi hilang Dan botolnya akan menjadi imut banget seperti ini ya teman-teman ya Wah, mantap sekali bukan? Nah, jika sudah untuk langkah berikutnya teman-teman Langsung saja bagian air yang ada di dalam botolnya teman-teman Langsung saja kita akan membuangnya Nah, langsung kita sok-sokkan seperti ini Masur, ser, ser, ser Seperti itu guys ya Otomatis bagian dari botolnya akan langsung habis ya airnya Lihat, wah, si botol langsung berbentuk imut sekali ya Oke, langsung saja hasil botolnya Akan seperti ini teman-teman Mantap banget ya guys ya Jika sudah seperti ini Langkah berikutnya yaitu kita akan memotong bagian dari bawahnya ini guys Nah, atau bagian double-nya ini ya Atau bowl dari botolnya ini kita potong saja seperti ini Wah, mantap sekali bukan? Jika bagian dari botolnya sudah terpotong Langsung saja guys Langkah berikutnya disini teman-teman langsung menyiapkan sebuah fitting lampu seperti ini ya teman-teman ya Oke, mantap Disini saya menggunakan sebuah fitting lampu gantung seperti ini Nah, jika sudah langsung saja langkah berikutnya Yaitu disini kita siapkan sebuah kabel seperti ini ya Untuk panjang kabel bisa menyesuaikan Karena disini saya membuat sebuah tutorial saja Disini saya menggunakan kabel ukuran pendek seperti ini Biar mudah dimengerti Oke, langsung saja kita tinggal sambung ke fitting lampunya ya Nah, jadi di bagian fitting lampunya seperti ini Biasanya disini ada dua terminal ya Langsung saja kita sambungkan kabel yang kita punya Ke masing-masing terminal fitting lampunya seperti ini Langsung saja kita tinggal tutup bagian fitting lampunya ya teman-teman ya Oke, mantap guys Nah, jika sudah seperti ini Langsung saja bagian dari fitting lampunya Kita masukkan ke dalam botolnya seperti ini Oke, mantap guys Nah, jika sudah masuk hasilnya akan seperti ini Langsung saja bagian dari ujung kabel Kita masukkan ke dalam tutup botolnya ya teman-teman ya Lalu kita tinggal tutup botolnya seperti ini Oke, mantap guys Nah, jika sudah hasilnya akan seperti ini Langkah berikutnya yaitu bagian dari selang-selang tutup botol dan juga kabelnya Kita kasih lamp bakar seperti ini Supaya lebih rapat anti cepat, berodol dan udar teman-teman Oke, disini kita tinggal tunggu sampai kering ya Nah, jika sudah kering langsung saja bagian dari bawahnya Kita tutup kembali menggunakan potongan dari botol bekasnya tadi ya teman-teman ya Jadi, kita tinggal menutupnya seperti ini Otomatis bagian lampu akan terkurung ke dalam wadah botol bekasnya seperti ini ya teman-teman ya Langkah berikutnya Supaya bagian dari wadah botol bekas yang sudah kita potong ya Kita akan satukan menggunakan lem seperti ini Nah, ini perlu diperhatikan Untuk proses seperti ini harus rapat sekali ya Usahakan tanpa udara masuk dan ada selang-selang yang belum terlim Nah, jika sudah hasilnya akan seperti ini teman-teman Mantap sekali ya pokoknya Langsung saja bagian dari lampunya akan terlindungi dan akan masuk ke dalam botol ya Jadi, ini benar-benar sangat rapat sekali ya Walaupun nanti ada hujan, ada banjir atau apapun Akan tetap nyala untuk lampunya Oke guys, jadi untuk hasilnya seperti ini ya Jadi, lampu ini kita tinggal pasang saja di luar ruangan ya Atau bisa diterik matahari juga aman Kalau hujan badai, angin ribut juga aman sekali ya teman-teman ya Pokoknya kalian wajib coba ini Bikin lampu anda teman-teman bisa lebih awet Langsung saja kita akan uji coba ya Untuk lampu yang sudah kita kasih perisai seperti ini teman-teman Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya Fungsi dari botol bekasnya itu tadi teman-teman ya Fungsinya sebagai untuk melindungi lampunya dari air seperti ini ya Jadi, membuat si bagian lampunya itu lebih awet Apalagi lampu anda kalian pasang di luar rumah ya teman-teman ya Jadi, kalau kalian pasang lampu ini di luar rumah Walaupun di tempat kalian banjir sampai satu genteng teman-teman ya Dijamin lampunya tidak akan kemasukan air Bikin lampunya lebih awet Dan pastinya pabrik-pabrik lampu auto ketar ketir teman-teman Nah, jadi kalau kita masukin lampunya ke dalam botol seperti ini Dijamin lampu yang kalian punya di rumah akan lebih awet Dan hasilnya sangat-sangat maksimal dan pastinya mantap sekali Oke guys Nah, seperti itu ide kreatif dari botol bekasnya Untuk membukus lampu supaya anti air, anti hujan, anti badai Dan pastinya lebih awet bikin dompet anda auto full senyum teman-teman Oke guys, mungkin cukup sekian untuk ide kreatif kali ini Semoga bisa bermanfaat Nah, jika teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa untuk mengeklik tombol like yang ada di bawah Dan menekan tombol subscribe-nya Serta tidak lupa membunyikan lonceng notifikasinya Agar kalian semua tidak ketinggalan video-video terbaru terupdate yang lainnya Mungkin cukup sekian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh